Selamat jumpa kembali di telekonferensi Ini yang ke-11, minggu depan kita selenggarakan yang terakhir Yang ke-12, berubah resume nanti, ringkas Dalam kesempatan hari ini, kita akan lebih banyak membicarakan bab 3 Terutama mengenai pengolahan data Dan supaya jelas, saya akan mengulang lagi Dan mengambil contoh dari Pak Sufyan Yang beberapa hari yang lalu mengirim email Bunyinya saya ambil sepotong-sepotong Yang bunyinya kurang lebih seperti ini Jadi bersama ini, saya mengirimkan rencana Topik penelitian berserta systematic reviewnya Saya mencoba buat masalah, manfaat, dan tujuan penelitian Berikutnya, ini makalah systematic reviewnya Kalau diperhatikan ini, saya tulis dengan format dari APA American Psychological Association Jadi semua penulis ditulis Saudara biasakan menulis menurut aturan Tapi sebelumnya saudara tetapkan dulu Aturan mana yang mau dipakai APA atau Vancouver atau Harvard Terserah saudara, asal konsisten Nah, manfaatnya kalau sudah ditulis sesuai aturan Nanti waktu menulis daftar pustaka atau daftar ujukan Tinggal copy paste Nah, seperti ini yang saya contohkan ini Menulis APA Karena praktis sekali saya Suka sekali menggunakan ekode APA ini Dan biasanya nama belakang yang ditulis dulu Kemudian nama depannya berubah Satu huruf depannya saja Kemudian sampai penulis yang terakhir Lalu titik, lalu tahunya dalam kurung Kemudian judul makalahnya Ditulis dengan huruf biasa tegara Yang dicetak miring nama jurnalnya Kalau buku yang dicetak miring judul bukunya Kemudian nomor dari makalah itu Kemudian halamannya Nah, kenapa tidak ditulis volume Karena ini sistem yang dipakai oleh British Journal of Surgery ini Mulai dari halaman 1 Nomor 1 Untuk tahun volume yang pertama Atau dari tahun 2014 Terus sampai halaman seribu berapa Dan sudah akhir tahun 2014 Nah, ini makalah yang diberi Pak Eskutian Makalah Systematic Review dari BRCS Yaitu Systematic Review dan Meta-Analysis Dari pengaruh SST Surgical Safety Checklist Yang dibuat oleh WHO Terhadap komplikasi post-opratis Jadi, apakah SST ini berdaya guna Atau efficacious untuk menurunkan Angka komplikasi dan angka kematian Slip berikutnya Kemudian Pak Sufian mengutip kesimpulan dari reviewer Yang kurang lebih punya demikian Penelitian Penelitian empirik Yang ditelah menunjukkan Bahwa penggunaan SST WHO ini Dapat mengurangi komplikasi Dan kematian post-opratif Namun Buktinya kurang kuat Karena tidak ada penelitian empirik Dengan kuat kualitas yang lebih tinggi Jadi ini Indikasi bagi peneliti berikut Untuk membuat Penelitian dengan Kerancangan yang lebih kuat Dengan kerangka konsep yang lebih Valid Dan juga nanti Pelaksananya lebih Saksama Jadi, masalah penelitiannya Awal Si peneliti berikut Atau yang Dalam hal ini Pak Sufian mungkin Tetap mempertanyakan Apakah SST WHO ini Ini Efficacious Untuk menurunkan Komplikasi Dan kematian Pasal operasi Dan Sendirinya Operasi Mayor Kalau operasi Minor Menurunkan Ini Dan Bisa Difokuskan Ada Salah satu Misalnya Laparas Bukti Atau Bedah Apa yang Jadi Karena Mereka Mengatakan Diperlukan Diperlukan Bukti Yang Dikuat Karena Sebelumnya Belum ada Pendidikan Empirik Yang Bermutuk Maka Tujuan Penelitian Dari Pak Sufian Idealnya Melakukan RCT Randomized Control Trial Jadi Pemberdayaan Mayor Di Rumah Sakit Beliau Ditempatkan Secara Acak Kelompok SSC SSC Dan Kelompok Kendali Kelompok Kendali Ini Pemberdayaan Dengan Prosedur Biasanya Tanpa SSC Atau Ini Awal Mungkin Setelah Pustaka Bisa Disempurnakan Jadi Bukan Malah Secara Negatif Dibunyikan Dalam Redaksi Yang Negatif Tetap Mempertanyakan Apakah SSC Ini Berdaya Untuk Menurunkan Komplikasi Dan Pematian Osop Selain berikut Kemudian Pak Sufian Menambahkan Tujuan Pendidikan Dua Putih Logi Mengidentifikasi Titik tangkap Dari intervensi Dan Mengidentifikasi Persyaratan Dari intervensi Ini Tangkapan saya Di Email Yang saya Balas Mengenai Titik tangkap Atau Mediator Dan Persyaratan Moderator Penggunaan SSC Apakah Saudara Akan Menggunakan Teori Management Yang Perkaitan Audit Klinik Atau Preview Untuk Menjelaskan Mengapa Dan Pada Pasien Pasien Apa Penggunaan SSC Dapat Menurunkan Komplikasi Nah Kenapa Saya Mempunyai Gagasan Menggunakan Teori Management Karena Ini Sebenarnya Masalah STM Terutama Tim Bedah Apakah Mereka Mematuhi SSC Ini Atau Suatu Standar Untuk Menjamin Keamanan Dari Pasien SSC Ini Seinggiatan Safety Surgical C C checklist Slide berikut Dan Setelah Makalah Selanjutnya Saya Tanya Menurunkan Supaya Pak Sufian Melacak Dan Mereview Makalah Makalah yang terbit Setelah Makalah PI Terakhir Yang Direview oleh Penulis-penulis Sistematik Sebut Di Makalah SR Itu Ditulis Bahwa Mereka Menelah Sampai Februari 2013 Jadi Tugas Pak Sufian Melacak Dan Mereview Makalah Yang Terbit Setelah Itu Nah Ini Untungnya Kalau kita menemukan Makalah Systematic Review yang Tahunya Masih mudah Yang terkini Sehingga Makalah Selanjutnya Tidak Yang Perlu Terlalu Melihat Kebelakang Slide berikut Jadi Secara Ringgas Satu Kelagar Belakang Kita Tulis Rekam Sejak Masalah Yang Yang Dihadapi Peneliti Yang Para peneliti Yang Meneliti Efikasi SSJ Jadi Mulai Kapan SSJ Ini Digagas Kemudian Mulai Kapan Dan Mestinya SSJ Ini Berdasarkan Uji Coba Sebelumnya Dan Setelah Itu Ada Peneliti Peneliti Yang Mencoba Untuk Menilai Daya guna Dari SSJ Dan Seperti yang ditulis Pak Sufian Ada Masalah praktis Kerana Masih banyak Kasus kematian Masih ada Kasus kematian Ustr Seperti Sebagai contoh ini Us Seksio Cesaria Dan Masih ada Kasus Buka Buka Kembali Terbuka Saya tanya dan Mungkin Komplikasi Komplikasi Lainnya Ini Kurang lebih Bab 1 titik yang terpenting itu untuk saudara bisa membayangkan sendiri manfaat penelitiannya apa tuduhan penelitiannya dan hasilnya penelitian kemudian bab dua yang pertama ditulis penelitian empirik yang terkini tentang edikasi SSC jadi yang terbit tahun 2013 ke atas kemudian ada pembahasan tentang konstruk dari prosedur mudah dengan SSC jadi apa definisi operasionalnya bagaimana melaksanakan intervensi ini yang perlu diperhatikan kemudian konstruk dependennya jadi hasil dari intervensi bagaimana definisi operasional dari keadaan pasien post-op jadi soal kematian komplikasi dan ini sebagai contoh saja saya menggunakan teori compliance yang menjelaskan kenapa meminta hormitas atau organisasi comply atau patuh terhadap dalam hal ini semacam SOP standard operating procedure jadi konstruk compliance-nya itu seperti apa dan moderator-moderatornya seperti apa dalam bayangan saya menjadi moderator penting status pasien pre-op kalau ada komorbiditas status gisingah rendah dan sebagainya mungkin hasilnya akan berbeda dibandingkan pasien-pasien yang keadaan pre-opnya lebih baik kemudian tim bedah yang kondusif yang kompak pasti akan menghasilkan hubungan antara penggunaan SSC dengan status post-op yang lebih baik kemudian di akhir dari telah pustaka ada kerangka konsep yang bentuknya kira-kira seperti ini jadi sebagai prediktor atau konstruk indipandingnya ini prosedur bedah ini skalanya nominal ada yang dengan SSC ada yang tanpa SSC kemudian kriterionnya atau hasil intervensinya berupa komplikasi dan kematian post-operatif kemudian mediatornya compliance sebenarnya ada teori compliance yang mungkin disini kita tidak bisa membahas secara detail tapi kalau secara umum ini sebenarnya di klinik ada yang namanya audit concurrent jadi ada semacam checklist yang dipakai pada saat tim bekerja jadi oleh pengamat bisa dimilai apakah tim bedah ini mematuhi prosedur operasi tidak kemudian moderatornya ada dua kelompok satu status preoperatif pasien dan yang kedua ciri-ciri tim bedah kemudian hipotesis pendidikan ini secara umum saja yang pertama ada hubungan yang erat nah yang erat ini kita perlu kualifikasi maksudnya apa erat itu kalau kofisien korelasinya lebih besar atau sama dengan 0,40 ini patokan kita tapi terserah si pendidikan bisa lebih tinggi lagi 0,60 atau 0,80 tergantung besar risikonya antara prosedur bedah menggunakan LSC atau tidak dan keadaan post operatif kita singkat saja ini A dan B kemudian hipotesis kedua hubungan yang ngerak antara A dan B ini dimediasi oleh kepatuan tim bedah atau compliance kemudian ketiga hubungan antara A dan B lebih kuat pada keadaan pasien yang seperti tadi status pre-operatif baik atau tim bedah yang lebih baik yang lebih kompak lebih kondusif ini kira-kira akhir dari bab dua mungkin bab tiga ini outline-nya rangkanya rancangan penelitian metode penguluhan data penguluhan data dan penelitian data ini kita bahas lebih banyak disini terutama penguluhan data slide berikutnya jadi penguluhan data ini saya buat matrix sudah lebih mudah terlihat jadi di kolom pertama ini isinya konstruk-konstruknya yang independen untuk sudut ada unit pengamatannya pembedahan itu sendiri diamati di berupa suatu intervensi dan ada penempatan secara acat ada pembedahan ke kelompok yang ditempatkan di kelompok SSC ada pembedahan yang ditempatkan di kelompok prosedur biasanya jadi sekarang nomin kemudian status posoperatifnya juga nominal yang diamati adalah keadaan si pasien dan keadaan si pasien ini bisa di periksa di hasil audit audit retrospektif tapi syaratnya perekaman di medical record harus terliti harus bersama kemudian mediatornya compliance yang diamati tim bedah jadi ada pengamat yang memegang satu checklist dan mengadakan audit concurrent artinya yang kejadiannya bersamaan audit dilakukan pada saat pembedahan dilaksanakan dan ada scoringnya jadi skalanya skala interval kemudian moderatornya untuk praktisnya saya buatkan skala nominal dua-duanya itu status pre-op dari pasien ini masih ada banyak variabelnya misalnya ada comorbiditas atau tidak status gsi baik atau tidak kemudian status psigenya bagaimana dan seterusnya apa saja yang ikut mempengaruhi status operatif kemudian ciri-ciri tim bedah ini juga misalnya ada variabel tentang pengalaman dari dokter bedahnya pengalaman dari perawatnya mungkin juga soal kerjasama koordinasi dan sebagainya ini semua masukannya dari pustaka dan untuk mudahnya saya gunakan skala nominal slide berikut nah sebentar ini slide sebelumnya kita harus ingat selalu unit analisis dan unit pengamatan lainnya unit analisis di seluruh kerangka konsep unit analisisnya yang sama tapi yang dianalisa itu pembedahannya proses pembedahannya ada yang di SSC ada yang di kelompok tanpa SSC dan semua penilaian tentang pembedahan itu tapi yang diamati atau unit pengamatannya berbeda-beda dan memang diharankan supaya berbeda untuk setiap konstruk untuk mencari hias yang timbul akibat sumber data yang sama slide berikut nah sekarang mengenai pengolahan data sederhana saja yang kita perlu hitung itu efek size jadi besaran akibat dari intervensi ini bisa selisi min baku atau sumbernya D min dari dua kelompok kalau dalam contoh tadi kelompok SSC dan kelompok Hano SSC lalu baku artinya dibagi standar deviasi nah standar deviasi yang mana standar deviasi gabungan dari dua kelompok ada yang membagi dengan standar deviasi dari kelompok kontrol yang umum dipakai standar deviasi gabungan jadi standar deviasi dari kelompok yang satu ditambah standar deviasi dari kelompok yang kedua lalu dipakai dua kemudian ada efek size lupa korelasi atau odds ratio ini yang umum nah kemudian si pendigi dapat menghitung kemaknaan statistik bisa berupa confidence interval atau P sampling error dianjurkan untuk memakai CI confidence interval nah lebih menggambarkan bahwa parameter dari populasi itu jatuh diantara dua ujung batas-batas dari confidence confidence interval jadi misalnya kalau si hanya 95% itu berarti kita bisa yakin 95% bahwa parameter dari populasi jatuh diantara dua batas yang disebutkan nah kalau jarak batasnya lebih kecil lebih baik berarti kita makin tahu letak dari parameter parameter istilah parameter ini identik dengan istilah statistik pada sampel statistik ini seperti selisi min baku standardized mean difference atau kofisien burulasi atau odds ratio itu suatu statistik suatu angka peringkas dan sedangkan angka peringkas pada populasi namanya parameter jadi kemaknaan statistik kemaknaan dari angka peringkas itu artinya apakah dia bermakna untuk populasi nah kalau sampelnya ada error sampling error maka kemaknaannya jadi lebih kecil kemaknaan statistiknya makin besar sampling errornya makin kecil kemaknaan statistiknya dan tidak ada gunanya kita menghitung kemaknaan statistik kalau ada sampling bias sampling bias itu sampling yang bisa dihindari kesalahan yang bisa dihindari ideanya samplingnya harus random seleksi secara random jadi kadang-kadang si peneliti untuk praktisnya dia hanya memilih unit-unit analisis yang gampang dijangkau atau di dalam contoh ini mungkin hanya pasien-pasien yang bersedia untuk dioperasi dengan suatu metode yang bersedia untuk dijadikan subjek eksperimen jadi kalau ada sampling bias tidak ada gunanya menghitung sampling error error ini bukan suatu mistake bukan suatu kesalahan tapi terjadi secara kebetulan walaupun kita sudah memilih sampel secara random tapi bisa saja secara kebetulan sampel yang terpilih ini terlalu ekstrim ke kanan atau ekstrim ke kiri jadi secara tidak sengaja secara kebetulan tidak memakili dengan baik populasi dan ini bisa dihitung dengan ujian statistik berupa besaran dari sampling error kalau terlalu besar kita menafsirkan bahwa statistik pada sampel ini sudah bermakna untuk membagi parameter populasi nah sampling errornya bisa diperkecil dengan memperbesar sampel mudah sekali makin besar sampelnya makin kecil sampling errornya tapi sekali lagi kalau bisa saudara menghitung efek size dan GI confidence interval kalau ada keinginan untuk meninferensi meninferensi artinya menafsirkan efek size pada sampel atau efek size pada populasi kalau tidak ada keinginan atau kebutuhan untuk itu tidak perlu menghitung kemengenan statistik jadi seluruh populasi misalnya diperiksa atau kita menambil sampel tapi kita tidak tertarik untuk meninferensi kepada populasi slide berikut nah bagaimana menafsirkan efek size ini ada aturan praktis dari Cohen kalau efek size tadi selisih min yang bagus 0,20 ini dianggap efek size yang kecil kalau selisihnya 0,50 dianggap median kalau 0,80 dianggap saya kemudian kofisien korelasi kalau 0,40 dianggap hubungan yang kuat watch ratio kalau lebih besar dari 4,30 dianggap hubungan yang kuat nah ini rule of thumb itu artinya tidak akurat tapi praktis untuk patokan tapi peneliti bisa saja membuat patokan yang berbeda nah keuntungan dari menghitung yang ini standardized kalau kita mengadakan mikroanalisis langsung bisa digabung karena sudah dibuat baku dibagi dengan standar deviasinya selain berikut misalnya untuk contoh dari pak sufian jadi kita buat tabel silang dua kali dua kenapa karena baik predictor maupun kriterionya dua-duanya skala nominal dan skala nominal saja dihukumi jadi di sisi konstruk ini intervensi penggunaan SSC ya atau tidak sedangkan status postoperatif kalau plus yang terbaik jadi tidak ada yang mati atau tidak mati dan tidak ada komplikasi kalau negatif berarti mati atau ada komplikasi jadi kalau penggunaan SSC nya ini berguna berdaya guna maka sel A dan B ini yang paling banyak isi unit analisis jadi di kolom kanan itu ada total unit analisis yang menggunakan SSC ini A plus B jadi ada yang berhasil artinya kematiannya lebih sedikit komplikasi lebih sedikit dan ada yang kurang berhasil kebawah juga total unit analisis misalnya di kolom yang bernama A plus C berarti yang sukses postoperatif jumlahnya A plus C kemudian N ini besar sampel plus B plus C plus D jadi kita bisa menghitung R itu bisa secara manual hitung V atau kofisiensi jadi hitung C kuadrat dulu C square kemudian ada rumusnya tapi bisa juga dilakukan oleh komputer nah efek size dianggap bermakna jika R nya nanti lebih besar atau sama dengan ini yang analisa pertama untuk hipotesis pertama hubungan antara intervensi dan hasil intervensi slide kedua kemudian hubungan antara intervensi dengan mediator dan antara mediator dengan hasil jadi kita buat tabel kosong seperti ini dummy table namanya jadi ada dua kolom untuk diisi dengan nilai compliance disebutkan tadi nilai compliance kalanya interval karena ada suatu checklist yang dipakai pengamat selama pembedahan berlangsung lalu diberi skor lalu masing-masing pengetah analisis atau masing-masing pembedahan dicatat skornya yang diperoleh baik untuk kelompok SSJ maupun kelompok non-SSJ dan mengikuti peraturan Kohen tadi patokan Kohen kalau selisih min standarnya 0,80 atau lebih dianggap hubungannya kuat nah ini min nya bisa dihitung ke bawah totalnya berapa lalu dia dibagi standar deviasi kemudian yang kedua juga begitu ada min kelompok SSJ ada min kelompok non-SSJ nah ini selisihnya berapa dibagi standar deviasi gabungan sama dengan B kemudian selanjutnya berikut untuk hubungan antara mediator dan kriterion status post operatif ini analisinya sama kemudian nilai compliance untuk mereka yang status post operatif baik dan untuk mereka yang status post operatif buruk masing-masing di teminya di hitung selisihnya lalu dibagi SD gabungan timbul D dan dianggap hubungannya kuat kalau 0,80 jadi kalau saudara lihat di kerangka konsep tadi antara prosedur bedah dan compliance hubungannya harus kuat dan antara compliance dan hasil operasi hubungannya juga kuat kalau tidak berarti compliance ini tidak berperan sebagai mediator harus dicarikan penjelasan yang lain mengapa ada hubungan antara prosedur bedah dengan atau tanpa checklist dan komplikasi atau kematian post operatif kemudian yang terakhir mengolah bagaimana mengolah data untuk hipotesis ketiga yaitu apakah hubungan antara prosedur bedah dengan status post operatif ini dimoderasi oleh moderator-moderator yang diduga ini seperti tadi dihitung saja R-nya tapi sekarang dipisah untuk kelompok yang status preoperatifnya baik dan dihitung tersendiri untuk mereka yang status preoperatifnya buruk kemudian untuk moderator keadaan tim itu hubungan antara SSC prosedur bedah dan status post operatif ini dihitung secara terpisah untuk kelompok tim bedah yang kondusif dan untuk kelompok tim bedah yang tidak kondusif diduga kalau mereka betul-betul moderator maka R pada kelompok yang pertama itu bedah status preoperatif yang baik akan tinggi sebelumnya sebelumnya sesudahnya nah ini dan juga yang pada yang kedua pada kelompok tim bedah yang kondusif hubungan antara keduanya juga lebih kuat dibandingkan pada tim yang tidak kondusif nah ini kira-kira cara menghitungnya jadi sampel saja dulu jangan bayangkan pengolahan data yang rumit rumit itu nanti datang sendiri kalau Anda makin rampil menggunakan statistik baru menggunakan ilmu statistik yang lebih canggih dan ilmu statistik ini hanya alat alat untuk meringkas jadi kalau kasusnya cuma satu dua sedikit kasus tidak perlu meringkas jadi tidak perlu menggunakan statistik dan kata statistik ini artinya angka peringkas min modus median itu angka peringkas selisih min selisih proporsi itu suatu statistik R itu suatu statistik kemudian ada ilmu yang khusus dipakai untuk inferensi jadi menyimpulkan atau menafsirkan apa yang kita temukan pada sampel angka peringkas pada sampel apakah bisa diperlakukan pada populasi dari mana sampel itu diambil jadi ada populasi sasaran misalnya pembedahan di seluruh Indonesia kemudian di dalam populasi sasaran itu ada populasi yang disampel yaitu pembedahan yang terjadi di rumah sakitnya Pak Sufian kalau mau dipeliti seluruhnya bisa karena mungkin cukup hanya cukup untuk menyelesaikan penelitian terlalu banyak Pak Sufian bisa ambil sampel yang mewakili populasi yang disampel nah di dalam sampel itu kita menghitung ES tadi efek size atau kalau seluruh populasi yang diteliti populasi yang disampel itu yang dipakai nah disitu berlaku penasiran yang menyangkut validitas dalam yaitu bahwa hasil pusu perhatian itu memang disebabkan prosedur bedah tidak oleh variable confounding atau oleh moderator moderator nah kalau kita terlalu banyak memanipulasi mengontrol variable confounding dan moderator ini meningkatkan validitas dalam tapi validitas luarnya yang terganggu karena apa yang terjadi di pembidikan kita tidak berlaku untuk populasi sasarannya jadi misalnya di populasi Pak Sufian ini hanya pembedahan yang dilakukan pada mereka yang status preoperatifnya baik atau hanya pembedahan yang dilakukan oleh tim yang kompak yang terampil yang kompeten ya validitas dalamnya tinggi tapi hasil penelitiannya hanya berlaku untuk keadaan seperti itu populasi yang seperti itu yang preoperatifnya baik yang tim bedahnya kompak slide berikut nah jadi efek size dapat dihitung berdasarkan data yang dikumpulkan dari sampel sudah sini ini tahu sudah bagus atau dari populasi penelitian seluruh populasi yang diteriti ini juga bisa terus validitas dalam penafsiran bahwa ES itu disebabkan karena intervensi dan bukan karena variable rancu atau variable moderator ini dapat dikendalikan dengan RCT ini paling tepat untuk mengendalikan semua variable rancu dan variable moderator ini bisa diamati dengan multivariate analisis atau dimanipulasi diintervensi misalnya pasien-pasien pre-op diintervensi dulu supaya status preoperatifnya ideal atau bisa dikendalikan atau diseleksi di inclusion criteria nah makin banyak variable moderator yang dikendalikan atau dimanipulasi makin rendah validitas luarnya artinya generalisasi hasil penelitian kita ke populasi menjadi berkurang slide berikut sudah sampai sini saja dulu silakan saudara-saudara bertanya atau berkomentar dikendalikan 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 dikendalikan